Pemirsa Pusat akan memperlakukan kebijakan PPKM level 3 se-Indonesia. Kebijakan tersebut setidaknya akan mulai berlaku pada 24 Desember hingga 2 Januari 2022 mendatang. Nantinya seluruh kegiatan masyarakat akan kembali dibatasi sesuai dengan aturan PPKM level 3. Termasung beberapa penekanan lain seperti di Tiada Kajah seluruh aktivitas yang berpotensi menimbulkan kerumbunan seperti berbagai pesta dan perayaan pergadilan tahun, bawai budaya, serta beberapa aktivitas keramaian lainnya. Kebijakan tersebut bahkan sudah tertuang dalam Instruksi Mendagri No. 62 tentang pedoman aturan nata dan tahun baru. Namun demikian Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI Muhajir Effendi Usai melakukan kunjungan kerija ke Cambi menjelaskan bahwa aturan PPKM level 3 dataruh bukan berarti daerah juga berstatus PPKM level 3. Melainkan hanya aturan dalam PPKM level 3 yang akan digunakan untuk mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19. Bukan memperlakukan PPKM ya, hanya ketentuan-ketentuan yang biasanya digunakan untuk level 3 itu yang akan diberlakukan secara nasional khusus untuk libur natal dan tahun baru. Jadi bukan berarti semua akan di level 3 kan, ketentuannya yang akan digunakan itu seperti yang selama ini digunakan untuk level 3 plus. Yaitu ada penekanan, semua kegiatan-kegiatan yang bisa mengundang kerumunan khusus karena ini memang natal dan tahun baru kan ada kegiatan-kegiatan khusus itu. Misalnya perayaan, kemudian pawai-pawai, kara-karaan, kemudian pesta old and new, dan seterusnya itu akan kita larang. Di belakang untuk khusus untuk natalus saja Pak ya? Iya dong.